Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi bersama saya Fatih Arta Deniz Nah teman-teman pada puasa gak? Soalnya sampai hari ini Saya puasa nih Untuk kejahatan Ramadan kali ini Saya ada beli dua buku Yang berhubungan dengan Ramadan dan Ibu Fitri Nah teman-teman pada penasaran gak? Seperti apa bukunya? Oleh karena itu Jangan skip video ini Dan tonton terus sampai habis Namun seperti biasa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nah teman-teman Ini dia dua bukunya Ini adalah buku Ramadan Activity Pack Sedangkan yang ini buku Flatbook Idul Fitri Yuk langsung kita buka Kita mulai dengan buku Ramadan Activity Pack Dulu ya teman-teman Nah teman-teman Ini dia buku Ramadan Activity Pack Nah teman-teman Ini tempat nulis namanya ya Nah teman-teman Warnai ya satu bintang Kalau teman-teman Menjalani Satu hari berpuasa Lalu Kalian hitung Bintang yang berwarna Dan bintang yang tidak berwarna Nah teman-teman Ini halaman dua Disini ada tugasnya yang harus kita kerjakan Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala Mewajibkan puasa Ramadan Apakah kalian tahu Pada ayat berapa perintah puasa itu Misalkan kalian menemukan angkanya Pada tumpukan angka di bawah ini Para tahu gak Al-Baqarah Ayat berapa Jawabannya adalah 183 Nah teman-teman Ini halaman tiga Di halaman tiga Kita harus mewarnai Tulisan Ramadan di atas ini Supaya indah ya Nah teman-teman Ada tulisan nih Di bawah ini Mengapa Ramadan begitu istimewa Karena Al-Quran Diturunkan pada bulan Ramadan Dan setan-setan Dibelenggu Pintu-pintu neraka ditutup Dan pintu-pintu surga dibuka Lalu terdapat malam Laylatul Qadar Dan yang telah akhir Salah satu waktu dikabulkannya doa Teman-teman Ini halaman empat Dalam halaman empat ini Kita tadi suruh menggambar Bentuk Fase-fase bulan nih Dalam satu hari Dalam setiap bulan Ramadan Mulai dari tanggal Satu sampai tanggal Satu sampai tanggal Tiga puluh Nah teman-teman Nanti saya tulis nih Tanggal di setiap munculnya fase bulan dalam Bulan Ramadan Nah nanti saya jawab nih Tanggal berapa muncul bulan Purnama Nah teman-teman Pada halaman ini Kita disuruh menulis nama-nama bulan dalam satu tahun hijriyah nih Ada 12 bulan nih dalam satu tahun hijriyah Nah yang nomor satu ini adalah bulan Muharrem Yang bulan kedua adalah bulan Syafar Nah bulan ketiga bulan Rabiul Awal Dan bulan keempat Rabiul Akhir Dan bulan kerim Lima Jumadil Ula Bulan keenam Jumadil Akhir Lalu bulan yang ketujuh bulan Rajab Dan bulan yang kedelapan bulan Syakban Bulan kesembilan bulan Ramadan Nah bulan yang kesepuluh bulan Syawal Yang bulan kesebelas bulan Zul Kaedah Bulan yang dua belas bulan Zul Hijah Nah teman-teman Ini halaman 6 Dan di halaman 6 ini ada gambar Seorang anak Yang harus melewati labirin menuju rumah sakit Ayo kita bantu anak ini menuju ke rumah sakit Dengan selamat dengan cara Menarik garis Nah teman-teman Di halaman selanjutnya kita disuruh Mewarnai benda yang bisa dibawa Untuk menjenguk teman kita yang sedang sakit Nah teman-teman Ini halaman 8 Dan ceritanya Ukasyah dan keluarganya Berencana untuk safar keluar kota Safar itu artinya adalah Berbagian Orang yang menjalankan safar disebut musyafir Kalian tau gak Orang yang musyafir Itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa Nah sekarang tugas kita adalah Menemukan kota tujuan Ukasyah dan keluarganya Lalu Kalau kita sudah temukan nanti kita tulis disini Ada kata kuncinya loh Kata kuncinya adalah A sama dengan 1 Jadi kita bisa menemukan kota tujuan Ukasyah Awalnya huruf ke-19 sampai huruf ke-5 Dan setelah itu huruf 13 Setelah itu huruf 1 Setelah itu huruf 18 Setelah itu huruf 1 lagi Setelah itu huruf 14 Dan yang terakhir huruf 7 Lalu kalau kalian sudah ketemu kota tujuan Ukasyah Nanti kita tulis disini Nah teman-teman Ini halaman 9 Kita disuruh Untuk hubungin titik-titiknya Lalu kita warnain Kira-kira menjadi bentuk apa ya Nah teman-teman Ini halaman 10 Dan di halaman 10 ini Kita disuruh tulis kota dan lama waktu puasa Setelah itu kita tahu Negara yang waktu puasanya paling lama dan yang paling cepat Nah teman-teman Ini halaman 11 Dan di halaman 11 ini Ceritanya Ibu mau masak makanan Buat sahur Tapi ibu lupa Taruh garam Dan tugas kita sekarang adalah Memecahkan kode di samping Setelah Kodenya Berhasil dipecahkan Kita tahu deh Dimana letak garamnya Nah teman-teman Ini halaman 12 Dan di halaman 12 ini Kita disuruh Untuk melengkari gambar yang berbeda Dengan gambar yang lainnya Dalam setiap barisnya Nah teman-teman Ini halaman 13 Dan Tugas kita di halaman 13 ini Disuruh mencari Lima perbedaan di antara gambar yang di atas Dan gambar yang di bawah Nah teman-teman Ini halaman 14 Dan ceritanya Teman sekelas Umar Mengumpulkan uang Untuk disedekahkan Dan ceritanya Ada Tiga bentuk uang Ingkaran kuning Bernilai 500 rupiah Bintang biru Bernilai 1000 rupiah Sedangkan kotak merah Bernilai 2000 rupiah Nah teman-teman Ini halaman 15 Dan di halaman 15 ini Ada Lima pertanyaan Tentang Sejarah Islam Dan Saya bacakan ya Ada satu perang besar Yang terjadi pada bulan Ramadan Bintalah Ayah Untuk menceritakan Kisah perang tersebut Lalu Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Berikut ini Nah teman-teman Saya udah tanya nih Sama papa saya Berikut jawaban-jawabannya Nah teman-teman Saya udah kerjain nih Sebagian dari buku Ramadan Activity Pack Oh iya Saya hampir lupa Kedua buku ini Harganya Ini nih Nah teman-teman Nantikan kelanjutannya Namun Seperti biasa Jangan lupa like Dan subscribe Supaya kalian Nggak ketinggalan Kelanjutan Dari video ini Selamat menaikan Ibadah puasa Ya teman-teman Dadah Sub indo by broth3rmax